Saya bacakan penyataan sikap resmi PBNU Dalam tiga bahasa ya Dalam tiga bahasa Pernyataan sikap Hentikan agresi militer Israel di palestin Untuk mengakhiri krisis kemanusiaan Bismillahirrahmanirrahim Agresi Israel terhadap Palestina Untuk kesekian kalinya Telah menimbulkan setapa kemanusiaan Konflik telah berusia seabad Dihitung sejak deklarasi Belfour tahun 1917 Bersumber dari klaim bermasalah Israel Atas tanah yang dijanjikan Inggris mendukung National Home Bagi warga Yahudi di tanah Yang telah ditempati bangsa Palestina Konflik berdarah terus berlangsung Sejak Israel secara sepihak Memproklamirkan berdiri negara Israel Pada 14 Mei 1948 Tanpa batas wilayah yang jelas Dengan dukungan negara-negara Barat Israel menegaskan batas wilayahnya Melalui perang Melawan negara-negara alam Berturut-turut perang terjadi pada 1949 1967 Dan 1973 Dengan kekuatan senjata Israel menduduk Yerushalayim Timur Tepi Barat Dataran Tinggi Golan Gaza Dan semenanjung Sinai Klaim teritorial ini Tidak diakui Mayoritas negara Kecuali Amerika Yang mengakui klaim Israel Atas seluruh wilayah kota tersebut Israel selama 50 tahun Terakhir akhir Terus mengukuhkan pendukannya Dengan membangun Penghiman bagi ratusan ribu Warga Yahudi Yahudi yang sebelumnya minoritas Kira menjadi mayoritas Populasi yang menggusur Bangsa Palestina Dan menghadapi Israel Sayangnya Sayangnya Para pejuang Palestina Terbelah Fatah setuju Solusi dua negara Sebelumnya disepakati Dalam perjanjian Oswald Tahun 1993 Tetapi Hamas menolak Hamas ingin mendirikan Palestina berdasarkan Islam Fatah berhaluan nasional sekuler Kedua vaksin terkunci Dalam perang Saudara Sejak tahun 2006 Hamas menguasai Gaza Fatah menguasai tepi barat Polarisasi Faksi-faksi perjuang Palestina Ikut Menyulitkan proses penyelesaian Konflik Israel-Palestina Menyaksikan dan mencermati Peristiwa yang semakin memanas Antara militer Israel Dan perjuang Palestina Yang telah memakan korban 188 orang warga sipil Termasuk wanita dan anak-anak Serta seribu lebih Korban luka-luka Dan bangunan yang Porak-poranda Kami menegaskan Pertama Mengutup dan mengecam Keras agresi militer Israel Yang telah Porak-porandakan Palestina Merenggut nyawa-nyawa Warga sipil Yang tidak berdosa Hentikan segera Agresi militer Yang dilakukan oleh Israel Dan Palestina Ini merupakan Tragedi kemanusiaan Yang tidak bisa Dibiarkan dan Diterlelir Kedua Pendorong upaya Gencatan senjata Dari kedua Belah pihak Agar Pihak agar Bantuan kemanusiaan Bisa Masuk Dan kondisi Valisnya pulih Seperti sediakala Ketiga Menisap kepada PBB Dan komunitas Internasional Guna Segera melakukan Langkah Cepat Untuk Menyepakati Gencatan senjata ini Sebagai bagian Dari tanggung jawab Komunitas internasional Dalam menyikapi Konflik yang Mencindari kemanusiaan Keempat Mendorong Pemerintah Indonesia Untuk menggalang Dukungan Dan mengambil Upaya Penting Dalam mewujudkan Kedualatan Palestina Sekaligus Mengakhiri Konflik kemanusiaan Yang terjadi Sehingga Menciptakan Perdamaian Dan keamanan dunia Kelima Semenjak Muktamar NU Ke-13 Tahun 1938 Di Menes Banten NU Telah Menyatakan Dukungan Atas Kemerdekaan Dan Kedaulatan Palestina Sebagai Sebuah Negara Yang Merdeka Maka Untuk Itu Kami Terus Teguh Pendirian Untuk Menyampaikan Pandangan Dan Sikap Bahwa Bagi kami Palestina Adalah Bangsa Yang Berdaulat Kami Juga Mendorong Seluruh Pihak Untuk Menabukan Dialog Agar Kekerasan Tidak Terjadi Lagi Dalam Upaya Penegahkan Kedaulatan Palestina Mari Berbuat Semaksimal Mungkin Yang Bisa Kita Lakukan Demi Menjaga Solidaritas Sesama Muslim Demi Terhapusnya Kejadian Di Muka Bumi Ini Dan Demi Tegaknya Hak Azasi Kemanusiaan Yang Menjunjung Tinggi Kemerdekaan Dan Kedaulatan Mari Ulurkan Bantuan Dari Tali Kasih Bagi Saudara-saudara Kita Di Palestina Uluran Tangan Itu Solidaritas Dan Dukungan Kita Akan Segera Itu Akan Sangat Berarti Bagi Saudara-saudara Kita Di Palestina Demikian Semoga Allah Menolong Bahasa Palestina Dan Kau Muslim Dimanapun Yang Berada Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Akhir Surat Ketua Umum Hilmi Faisal Zaini Sementara Sintra Si Ketua Lut Sabui Sintra